oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya channel tentang peternakan joper populasi 500 ini ya dan ini sudah saya beri makan barusan ini terlihat makannya berebut seperti itu ya ini sudah hampir habis makanannya karena baru saja saya beri makan nah saling berebut seperti itu ya ini sana juga saling berebut ya ini juga saling berebut seperti ini menandakan bahwa ayam ini sehat alhamdulillah ayam gemuk dan sehat semoga kedepannya ini tetap sehat sehingga nanti sampai panen bisa menghasilkan bobot yang maksimal jadi moga-moga sampai panen nanti tidak ada kendala penyakit atau apapun itu sehingga saya bisa panen dengan bobot yang sesuai jadi setelah saya amati ini hari ke hari ke-18 ini setelah saya amati alhamdulillah perkembangannya sehat sehat dan gemuk-gemuk untuk kandangnya ini baru saja saya perluas ya ini pembatasnya dari plastik ya pembatasnya dari plastik ini sudah saya perluas ke arah sini ya jadi saya perluas lagi ini nah ini adalah perluasannya ya batasnya ini perluasannya yang kemarin saya perluas belum sempat saya kasih sekam jadi masih saya alasi dengan karung belum sempat saya alas dengan sekam jadi disini alas kandangnya ada tiga lapis yang saya gunakan yaitu lapisan pertama yakni karung lapisan kedua koran lapisan ketiga yakni sekam jadi ada tiga lapisan ini yang baru saya perluas ini masih karung ya belum saya kasih koran nanti habis ini saya kasih koran kemudian saya paling atas itu adalah sekam jadi ada tiga layar atau lapisan layar pertama karung layar kedua koran layar ketiga sekam untuk agar alasnya ini tetap kering ya kering dan tidak lembab kalau kering tidak lembab itu untuk penyakit ini bisa diminimalisir untuk bakteri dan virus bisa diminimalisir jadi belibat ya jadi bisa dimanak minimalisir ya diminimalkan bisa diminimalkan ketika alas kandang ini kering jadi tidak lembab jadi tidak bau bisa teman-teman lihat ini tidak bau sama tidak bau sama sekali karena disini tidak ada lalat yang menyebabkan bau itu biasanya lalat karena lalat bertelur terus menghasilkan kayak anaknya kayak uget-uget gitu itu itu menimbulkan kotorannya itu basah jadi di alasnya ini kalau ada lalat biasanya basah gitu lembab itu yang membawa penyakit itu termasuk lalat termasuk lalat itu termasuk salah satu hewan yang membawa penyakit jadi dan telurnya itu banyak dan menghasilkan anaknya itu seperti uget-uget gitu ya banyak itu lalat jadi disini teman-teman bisa melihat tidak ada lalat sama sekali ya bersih kandang kandang kering karena ada tiga lapisan itu tadi ya ada tiga lapisan ini tadi jadi alas kandang saya ini pakai tiga lapis ya biar terserap dengan baik dan bersih maksudnya dan apa kering kering jadi alas kandangnya kering ayamnya sehat ya oke kita buktikan berapa ya kita bobotnya ini umur 18-18 hari ayamnya ini contohnya kita coba timbang ini umur 18-18 hari kita coba untuk bobotnya 19-192 ya ini contoh satu ayam ini 19-192 ya contoh salah satu ayam 19-192 coba lagi yang ini ya coba lagi yang ini contoh yang kedua 173 173 ini hari ke-18 173 atau minggu ke-3 ya 173 yang kedua tadi memasuki minggu ke-3 ya ini contoh ke-3 ayam yang ke-3 ini 183 ya 183 184 ini hari ke-18 memasuki minggu ke-3 ya hari ke-18 ini ya hari ke-18 memasuki 2 ke-3 ini targetnya adalah 100-150 ya tadi dari 3 sampel yang saya timbang itu ada satu yang pertama tadi 190 ya yang kedua 170 yang ketiga 180 jadi sudah sesuai target bahkan melebih ya bahkan melebih target ya ini disini 2-3 ini minggu ke-2 atau minggu ke-3 sebenarnya ini tapi sudah melampaui tadi Alhamdulillah jadi lumayan memenuhi bahkan melebih ya Alhamdulillah sampai jumpa di hari berikutnya demikian dari saya semoga bermanfaat Wassalam